Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan membagikan informasi sederhana yang sangat penting bagi Sobat semua yang sudah menanam dan mengebunkan alpukat. Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Perihal penting yang akan kami sampaikan kali ini adalah kesalahan dalam berkebun alpukat. Beberapa kesalahan dalam berkebun alpukat sering terjadi pada Yang pertama, kesalahan saat proses penanaman awal. Kedua, kesalahan pada pemupukan. Dan ketiga, kesalahan pada fase perawatan, termasuk perawatan masih generatif maupun pasca panen. Tiga hal tersebut merupakan kesalahan utama dalam berkebun alpukat, dan tentunya Sobat semua sudah tahu dan sudah memahaminya. Namun di sini, kami akan mengingatkan kepada Sobat semua tentang kesalahan sederhana yang jarang sekali diperhitungkan. Meskipun efeknya minim, alangkah baiknya diperhatikan sungguh-sungguh, agar memberikan hasil maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan di kemudian hari. Permasalahan yang kami maksudkan adalah, mengefektifkan lahan perkebunan dengan sistem tumpang sari. Alpukat merupakan tanaman berupa pohon besar yang memerlukan jarak tanam ideal, yang mana dalam proses pertumbuhannya memakan waktu kurang lebih 3 hingga 5 tahun untuk menjadi dewasa dan produktif. Dengan jarak tanam 5 sampai 7 meter dan waktu 3 sampai 5 tahun tersebut, sangat disayangkan jika selah-selah tanaman alpukat dibiarkan kosong. Memang sebaiknya dimanfaatkan dan jangan dibiarkan kosong. Di sinilah akhirnya muncul kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama, memanfaatkan selah-selah alpukat dengan menanam tanaman kayu, di mana tanaman ini pertumbuhannya lebih cepat ataupun masa panennya lebih lama, misalnya sengon, jabon atau alba, mahoni, karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Jenis tanaman kayu nantinya akan tumbuh lebih tinggi dan menaungi tanaman alpukat. Bahkan akan sangat merepotkan pada saat melakukan penebangan tanaman kayu yang besar dan tinggi di antara tanaman alpukat yang kita jadikan tanaman utama di kebun. Jika ingin memberikan tanaman selah, saran kami gunakan tanaman buah yang pendek, seperti jeruk atau tanaman-tanaman lain yang pendek dan lebih cepat menghasilkan. Yang perlu dicatat adalah tanaman selah ini juga harus dibuang jika mengganggu tanaman utama, tidak boleh dipertahankan. Yang kedua, selain tanaman kayu yang ditebang, juga akan menjadi kesalahan jika menanam tanaman penyangga untuk komoditi tanaman merambat. Kita bisa memanfaatkan selah alpukat untuk menanam tanaman merambat seperti lada, vanili, kemukus, dan cabai. Tetapi tanaman merambat membutuhkan inang untuk menopang. Dan kesalahan kita adalah menanam beberapa jenis tanaman sebagai rambatan, seperti pohon randu, kelor, stek, atau lam toro, yang nantinya akan mengganggu tanaman alpukat. Yang ketiga, pemanfaatan lahan kosong pada kebun alpukat yang baik adalah dengan menanam tanaman sayuran sebagai tumpang sari. Sampai saat ini merupakan teknik yang paling dibenarkan, namun terkadang tanaman utama justru terabaikan. Beberapa kesalahan berkebun alpukat dalam tumpang sari ini antara lain pengolahan lahan untuk sayur yang mengoptimalkan sistem drainase tanaman sayur dan tidak mengindahkan tanaman utama, seperti pembuatan bedeng, undungan, dan pemasangan mulsa yang terkadang tidak sesuai urutan tanaman alpukat. Enggan memotong mulsa sayur dan tetap dalam jalur utuh padahal tepat di samping tanaman utama yang jaraknya sangat dekat. Hal seperti inilah yang menjadikan tanaman alpukat menjadi tidak terurus. Yang keempat, kesalahan tumpang sari yang lain adalah dengan menggunakan tanaman yang pertumbuhannya lebih cepat hingga ukuran ketinggiannya lebih tinggi dari tanaman alpukat. Meskipun usia tanam tersebut pendek, misalnya jagung, tembakau, pepaya, pisang, dan terutama singkong atau ketela. Tanaman ini akan menaungi dan mengganggu pertumbuhan pohon alpukat sesaat setelah tumbuh dewasa, sehingga tanaman alpukat tidak mendapatkan ruang dan pertumbuhannya terganggu. Yang kelima, pemanfaatan kekosongan di sela-sel alpukat dengan tanaman yang akarnya menjalar panjang di bawah permukaan tanah, misalnya talas, porang, dan ganyong. Tanaman ini perakarannya melembar ke samping yang akan mengganggu sistem perakaran alpukat dan dikhawatirkan akan berebut nutrisi dengan tanaman alpukat, sehingga program pemupukan tambahan yang kita berikan untuk alpukat menjadi kurang efektif. Demikianlah beberapa kesalahan dalam hal mengoptimalkan lahan untuk tumpang sari pada kebenu alpukat yang perlu dihindari. Jadi, jika nyatan sobat mengebunkan alpukat, saran kami tetaplah fokus pada tanaman alpukatnya. Tetap boleh memanfaatkan jarak tanam untuk tanaman tumpang sari, tapi tetap utamakan tanaman utama. Baiklah, semoga informasi tersebut bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi sobat semua yang mengebunkan alpukat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih.